Gimana korban? Sudah on position? Oke, baik, laksanakan. Aman! Halo, Ucup. Halo, gimana? Alis baru saya ini. Saya baru nanem ini. Mahal lo nanem alis sekarang. Jadi, kita ketemu lagi di seorang yang berbahagia ini. Kita mengerjain siapa ini? Artis lagi, celebrities. Namanya adalah Lia Ananta. Si Lia Ananta ini adeknya si Asti Ananta. Bener, bener Ucupers bilang itu yang perkiraan Ucupers bener. Dan dia lagi usaha, memulai usaha casing BB. Itu jadi casing BB itu bisa ada warna-warnanya, gambar-gambarnya. Nah dia ini, jual 10 ribu ya satunya ya? Hah? Oh, 100 ribu satunya. Nah, saya akan melaku sebagai pembeli yang lewat Facebook. Dia jualnya lewat Facebook. Saya mau beli, kemarin saya udah mesen 10, nyampe-nya baru 3. Udah lama-lama, nyampe baru 3, gambarnya salah. Malang aja. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Bener, Lia. Iya. Lia, ini Reno, Lia. Yang kemarin mesen itu casing BB lewat Facebook. Oh, iya, iya, iya. Udah nyampe ya barangnya? Apa udah pesen nggak? Udah, udah pesen. Kemarin udah pesen. Kan gue pesen 10 gitu. Tuh. Nyampe-nya kok baru 3 ya? Gue udah nunggu lama nih. Masa sih? Gue mesen 10. Salah 3, bener 7. Ini soal ujian. Enggak, enggak. Gue mesen 10. Tapi yang nyampe baru 3. Jadi kan masih kurang 7. Yang 7-nya kemana gitu? Gue nggak tau kalau emang. Kayaknya waktu itu ngirimnya, kalau nggak salah semuanya. Sepuluh-sepuluhnya gitu. Emang lo nggak anterin barangnya sekalian sama lo apa? Kan waktu itu dipaketin. Kebetulan yang marketing tuh adik aku gitu. Wah, itu salahnya. Mungkin lo harus temenin tuh barang. Sampai ke orang yang beli. Mayat aja kalau dari rumah pemakaman ke kuburan aja dianterin. Udah gitu. Itu kok gambar yang gue pesen nggak? Sesuai sama gambar yang gue terima gitu. Kemarin pesennya apa? Yang gambar mobil. Terus yang bola. Bola basket. Ini gue terimanya yang malah binatang-binatang fauna gini. Ada yang macan gondrong. Ada yang ular piton. Ada yang katak dalam tempurung. Ular piton? Masih kayaknya kita nggak bikin gambar ular piton? Lakin barangnya reject. Bahannya lo bilang kuat. Di iklannya lo bilang kuat. Ini rapuh. Dimasukin aja sempit. Kayaknya kalau lo pakai celana sempit. Kayak lepet kan nggak enak. Kayaknya nggak mungkin lang. Itu bukan barang rejectan kok gitu. Barang bagus. Ini baru dimasukin ke BB-nya aja udah banyak yang retak. Kayak digi karet rengak. Itu kan ada yang silikon gel. Kan pesennya kan nggak mungkin pecah lah orang dari karet gitu. Aku nggak ngerti. Lo mau pakai silikon, mau suntik apa, botox. Kayak gue nggak ngerti. Gue pengennya segera aja. Kalau lo bisa anterin ke rumah gue hari ini. Malam ini anterin aja. Tapi kan barangnya kita nggak ada. Udah dikirim. Enaknya aja. Ini penipuan namanya. Ini gue bisa lapor ke LKI. Ini santai aja kali. Ya gimana santai. Lo 100 ribu x 10 juta. Ya udah gini aja deh. Pulangin aja duit. Gue pulangin duitnya. Barangnya aku ambil. Loh kok barangnya lo ambil lagi? Ya iya lah. Katanya salah pesenan. Kalau salah pesenan ya aku ambil lagi lah. Aku ganti sama yang baru. Enak kan? Pokoknya sekarang gue udah teman duit. Nggak percaya sama lo. Kalau gitu kita putus aja. Ya udah. Pulangin aja. Nanti aku santerin. Bisa misiin aja alamat rumahnya. Ntar duit aku balikin. Tenang aja. Nggak nipu kok. Sekarang gue bisa pegang omongan lo dari mana? Ya sekarang kalau misalnya aku nipu aku udah kabur. Ini buktinya situ nelfon. Aku masih nerima. Ya sekarang gini. Lo kan artis kan dia? Terus? Gue males aja lo udah jadi artis segala macem nipu. Emang udah tak laku atau apa gitu. Mas jangan bonggol profesi deh. Ada hubungannya. Ini hubungannya masalahnya sama saya. Jualan barang. Situ beli. Ya saya tau. Tapi kan disini saya yang dirugikan. Makanya kalau mas merasa dirugikan. Ya saya beri tingkat baik untuk tidak merugikan. Saya pulangin duitnya. Saya ambil lagi barangnya. Wajar dong sama-sama kosong-kosong. Gue sebelum ini sebelum beli casing sama lo. Gue sempet juga beli bed cover gue. Gue beli udah mahal-mahal sampai rumah sobek. Itu resiko lo emang gue kenal sama yang jual. Ya gapapa gue curhat aja. Mas saya itu niatnya baik. Sekarang saya tiket baik. Saya mau ngulangin duitnya. Saya mau ngambil barangnya. Gitu aja. Eh udah gini aja. Kalau mas merasa dirugikan. Saya nyamperin gitu loh. Gak usah. Gak usah. Gingung gitu. Alamaknya gimana? Oke gini sekarang gue punya solusi. Lo ke rumah gue. Lo anterin duitnya. Itu komplit ya. Jangan sampai dipotong sama sekali. Sejuta. Sepuluh casing. Gue udah gak mau beli dari lo. Kita mau dipotong berapa sih? Masih curiga aja bakal dipotong. Enggak. Ya elah. Kalau perlu gue balikin. Berapa sih mau-nya? Sejuta aja. Ya kalau emang lo mau lebihin ya boleh. Oke jangan mentang-mentang lo jadi artis. Udah artis senior. Leah Jukarnain. Kok Leah Jukarnain sih? Ini bukan Leah Jukarnain. Ya bukanlah. Salah. Salah iya iya. Salah sambung kan. Saya gak nipu kan berarti. Oh enggak enggak enggak. Yang nipu itu sebenernya sayanya mbak. Coba mbak liat ke belakang. Lihat ke belakang karena mbak kita masuk ke dingin. Saya setuju. Di program kita. Ups. Ups! Ups! Apa sih kamu paran? Sejuta använda baka. Sampai jumpa!